Hai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di channel cari bahwa sekalian nah disini pada pertemuan kali ini kita ingin Sinau bareng bagaimana caranya untuk mengganti background Zoom meeting di HP Android ya jadi untuk saat ini bapak-bapak sekalian HP Android sudah ada fasilitas dari Zoom untuk penggantian virtual backgroundnya tetapi tidak semua HP Android nah HP apa saja silahkan simak tutur cari yang berikut ini ya oke bapak-bapak sekalian setelah kita menghidupkan hostnya ya PC ini saya akan jadikan host kemudian nanti HPnya akan saya jadikan klien sehingga HP nanti HP Android itu akan bisa kita ganti virtual backgroundnya ya ya oke bapak-bapak sekalian kita akan menyalakan Zoomnya di HP Android Bapak-Ibu ya pastikan untuk Zoom meetingnya sudah versi 5.3.0 ke atas ya kalau belum versi itu maka dipastikan walaupun Bapak-Ibu HPnya sudah memenuhi persyaratan dari Zoom meeting untuk bisa ganti background di Android maka dipastikan tidak akan bisa oke silahkan klik Zoom meetingnya ya di sini Bapak-Ibu bisa melihat versinya dulu sebelum Bapak-Ibu berlanjut karena versi di bawah 5.3 ke bawah itu tidak akan bisa kita klik disini di atas ini Bapak-Ibu ya klik nah disini kita lihat versinya sudah 5.5.2 berarti sudah memenuhi syarat ya karena syarat minimumnya versi Zoom meetingnya adalah 5.3.0 apabila Bapak-Ibu pengen mengganti virtual background di Android ya dengan catatan persyaratan yang ada di Zoom meeting tidak semua merek HP atau tidak semua Android bisa ya Androidnya harus eh untuk OSnya itu 8 ke atas ya untuk OS Androidnya nanti kita akan simak bersama-sama persyaratan apa saja yang ada di Zoom meeting untuk di Android agar bisa mengganti background nah persyaratannya seperti ini Bapak-Ibu sekalian kita belum connect ya Nah ini persyaratannya Bapak-Ibu sekalian jadi untuk Zoom mobile aplikasinya itu version 5.3 ke atas ya kemudian Androidnya 8.0 atau lebih ya jadi kalau masih Android 7 yang nggak bisa ya nggak bisa kemudian Bapak-Ibu untuk remnya ini pertama Bapak-Ibu ya dilihat jadi kalau remnya Bapak-Ibu masih di bawah 3.0 itu nggak bisa ya pastikan nggak bisa chipsetnya silahkan Bapak-Ibu lihat juga nanti tapi yang saya lihat biasanya hanya ini ini sudah melebihi 3 atau 3 sudah bisa kemudian versinya ini sudah 5.3 ke atas biasa bisa oke nah kemudian untuk Bapak-Ibu untuk support mereknya ada Google ada OnePlus ada Oppo ada Redmi ada Samsung ada Vivo ada Xiaomi dan Huawei ya selain itu Bapak-Ibu untung-untungan ya selain itu untung-untungan saja misalkan Sony dan lain sebagainya misalkan di koneksikan nggak bisa atau bisa lah itu untung Bapak-Ibu kalau yang semua ini dipastikan bisa apabila Bapak-Ibu sudah memenuhi kriteria persyaratan minimum yang ada di sini seperti itu Bapak-Ibu sekalian Nah kalau untuk Apple bagaimana Pak untuk Apple sudah full bisa semuanya eh untuk Apple ini ya untuk Apple krowak ini ya sama versinya 5.3 ke atas asalkan ini perseratan dari empat ini terpenuhi ya kalau yang Apple Oke ya kita kembali ke join di sini Bapak-Ibu apabila PC-nya sudah dihidupkan kita HPnya lakukan join ya nanti untuk membuktikan bahwasannya kita sudah bisa mengganti background di HP Android klik join kemudian silahkan Bapak-Ibu di join meetingnya misalkan Bapak-Ibu sudah punya akun apa akun Zoom ya silahkan tinggal pilih saja untuk di kita joinkan kesana nah ini berbering joinnya ini kita passwordnya mudah saja kita bikin 123456 dan klik oke ya seperti ini join ya Oke ini sudah join Bapak-Ibu sekalian ya kita ambil dulu biar tidak menggemah jadi ini tampilannya Bapak-Ibu di HP kita ini tampilan di HP kita agih karena ini saya mirroring Bapak-Ibu harus kalian ini ini HPnya ini tampilan di komputernya seperti ini jadi ini tampil sebagai host kemudian di sini HP sebagai klien atau peserta nah ini nanti akan kita coba untuk mengganti background di sini nah caranya bagaimana Bapak-Ibu cara mengganti backgroundnya ya silahkan diketuk ini di HP ini diketuk di monitornya kemudian akan muncul menu-menu yang ada di bawahnya ini silahkan klik di more ya silahkan diklik di more klik saja nah disini ada beberapa pilihan Bapak-Ibu sekalian ada setting meeting setting dan virtual background ya virtual background silahkan diklik maka Bapak-Ibu bisa memilih nantinya nah seperti ini Bapak-Ibu sekalian ini belum ada virtual backgroundnya sehingga Bapak-Ibu nanti bisa menambahkannya dengan cara klik plus disini nah disini ada plus Bapak-Ibu disini ada plus silahkan diklik saja plus ya seperti itu nah disini akan diarahkan kepada penyimpanan yang ada di handphone Bapak-Ibu sekalian nah penyimpanannya apa saja disini ada di internal HP dan di eksternal eksternal biasanya adalah memory card nah ini saya kebetulan menyimpan background saya di memory card silahkan klik di disknya disini nah misalkan Bapak-Ibu menyimpannya dimana silahkan terserah saya simpan ini sebagai contoh ada di folder picture ya saya klik folder picture nah di dalamnya ada folder lagi yang berisi background ya silahkan nanti Bapak-Ibu bisa menaruh dimana saja sesuai kira Bapak-Ibu nah disini akan saya contohkan saya akan memilih background ini pemandangan ya saya pilih klik saja ya ya seperti ini Bapak-Ibu sekalian saya sudah bisa menggunakan background pemandangan walaupun toh tidak ada green screen nya ya tidak ada green screen tapi sudah bisa kita membuat virtual background nah itu Bapak-Ibu sekalian semakin keren ke fasilitas untuk Zoom meeting nya sehingga Bapak-Ibu tidak perlu saya bingung lagi seperti di awal-awal saat Zoom meeting keluar itu Android belum bisa merubah virtual background nya hanya PC yang bisa ya dengan spek-spek tertentu Oke setelah itu Bapak-Ibu ini ada tombol-tombol pilihan di sini ya di sini adalah saat ini aktif adalah di lingkar biru ini bila kita remove maka akan hilang bila kita plus kita akan menambah ya akan menambah background yang lain ya Nah misalkan ini saya plus lagi saya tambah ini misalkan nah ini ada background berupa foto yang nanti akan tampil di background Zoom meeting Bapak-Ibu sekalian nah ini agar tidak double bagaimana ini karena di belakang ini sudah foto kok sini ada video lagi yang seperti ini ini yang tampil adalah kamera depan sehingga kita kelihatan ya untuk menghilangkan kamera kita yang berada di sini karena di belakang sudah foto kita yang besar maka kita bisa mengaktifkan kamera belakangnya ya kita dengan cara klik di monitornya Bapak-Ibu sekalian kalau ini kita close dulu ya kita close dulu karena ini masih aktif di virtual background kita close nah disini Bapak-Ibu sekalian kita akan menghilangkan kamera kamera yang ada di depan atau kamera depan kita aktifkan kamera belakang caranya klik saja disini di layarnya HP maka akan muncul seperti ini ini untuk mengaktifkan kamera depan dan belakang jika kita klik maka yang aktif adalah kamera sebaliknya ya ini maka akan hilang tinggal foto saja seperti itu Bapak-Ibu sekalian sehingga Bapak-Ibu bisa dengan mudah menghilangkan video Bapak-Ibu sekalian tinggal yang berada disitu adalah virtual backgroundnya seperti itu oke bisa mengerti Bapak-Ibu sekalian oke ini beda-beda lagi dengan kita men-stop video Bapak-Ibu sekalian kalau kita men-aktifkan video disini yang keluar biasanya disini adalah foto yang kita tempatkan di akun Zoom-nya ya tapi kalau disini tadi adalah virtual background yang kita buat di Android ini kita lihat misalkan di Zoom-nya seperti apa ya kita lihat dulu nah di Zoom-nya seperti ini Bapak-Ibu sekalian jadi Bapak-Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera belakang tadi untuk menghilangkan video kita yang ada disitu kalau ini kita klik lagi seperti ini ya maka kita akan tampil videonya ya memakai kamera depan handphone ya memakai kamera depan handphone tapi misalkan backdropnya itu foto ya kita buang aja videonya ya dengan cara klik maka hilang ya untuk videonya akan non-aktif untuk yang kamera depannya oke bisa dimerti mudah ya Bapak-Ibu sekalian untuk mengganti backgroundnya tapi dengan catatan tadi sesuai dengan spesifikasi dari Zoom meeting yang sudah dipersyaratkan ya saya kira hanya itu yang dapat kami sampaikan terima kasih atas berhatiannya sampai ketemu kembali di tutorial berikutnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh